Jauh-jauh betul bawah Hati-hati kawan, jangan sampai jatuh ya Meskipun capek, tapi kami senang loh Lihat saja, pemandangan alam dari atas ini indah sekali bukan? Rasa lelah jadi hilang semua Itu dia bapakku Ini dia rumput laut yang siap dipanen Di lombok timur, kami menyebutnya geranggang Oh iya, rumput laut baru bisa dipanen setelah empatuh hari Setiap keramba yang kami punya, bisa menghasilkan lebih dari seratus kilogram rumput Wih, banyak kan geranggangnya Ini saya geranggang untuk dipanen ini Di lombok timur, jenis geranggang yang dibudidayakan bermacam-macam Tapi yang paling banyak dikembangkan adalah geranggang maik atau rumput laut besar Musim kemarau seperti ini paling tepat untuk menjemur si geranggang Kalau cuaca cerah seperti ini, dalam waktu dua sampai tiga hari geranggang langsung kering Bukanku Guys Apa ini? Atau terlalu membuat geranggang dia sehingga tidak pernah berop metaku Hm. Asik Sepertinya ibu akan membuat murah geranggang kesukaanku Tuh lihat, bahan-bahannya sudah tersedia semua Ada tomat, bawang, cabai, jeruk masak, garam dan terasi Cabai, tomat dan bawang, tiris Kemudian tinggal diolak deh Mudah kan membuatnya Jangan lupa, cuci yang bersih geranggangnya Kalau sudah, tinggal masukkan ke dalam panci Rebus sampai mendidih Tidak perlu banyak air Geranggang akan layu dengan sendirinya Jika terkena uap rebusan air Nah, itu sudah cukup Ini dia urap rumput lautnya Jika diolak dengan bumbu sambal ini Tentu enak sekali Aku tahu selera kalian Selera pedas kan? Kami orang sasak memang suka sekali makanan mudas Biar pedas Tapi nikmat Apalagi jika makannya beramai-ramai seperti ini Tentu enak lagi Lang, 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 lang Juru, sakit tiang ini, milik nai Apa? Sakit lagi? Tentu enak lagi Tentu enak lagi Aku buat aneh waktu dah Tenang kawan Akan ku carikan obatnya Hehehe Ini dia obatnya. Pohon jarak di dekat desa kami sangat melimpah. Tak sulit kok menemukannya. Jenis yang paling banyak di sini adalah jarak merah. Kita bisa membedakannya dari warna daun yang kemerahan seperti ini. Kata kakekku, jarak merah ini ampuh untuk mengobati sakit perut. Baiklah, ini sudah cukup. Jelas saja pun jarak. Kata kakekku, kata jarak memang mengandung zat untuk menyerap dan mencegah pertumbuhan ratin pada tubuh kita. Baiklah. 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 Pertama ini kita minum. Akan ia ingat ya. Tidaklah nanti. Tidaklah nanti kita mau nanti. Tidaklah. Tidaklah nanti kita mau nanti. Tidaklah nanti kita mau nanti. Mengenal yang namanya ceret maling? Bentuk ceret atau kendi ini memang buatan asli dari pulau lombok loh. Ceret maling ini memang unik kawan. Cara memasukkan air tidak seperti kendi biasa. Bukan melalui atas. Karena memang tidak ada lubang untuk memasukkan air dari sini. Nah, kira-kira seperti ini gambaran bagian dalam ceret. Pada bagian bawah ceret, terdapat bagian yang menyerupai corong. Nih, dari sinilah air dapat dimasukkan ke dalam ceret. Balikan ceretnya ke arah bawah, lalu masukkan deh airnya. Saat dikembalikan ke posisi semula, air dalam ceret tidak akan tumpah melewati batas corongnya. Bagaimana? Nah, keren kan ceret maling hatas lombok ini? Nanti bolang ajak deh ke tempat pembuatan bikini. Ini dia pohon asam yang masih ada buahnya. Di awal musim hujan seperti ini, memang agak sulit menemukan buah asam yang masih menempel di pohon. Angin membuat buah asam berjatuhan. Kita pilih yang masih segar saja di atas. Orang-orang biasa memanfaatkan asam untuk bumbu ataupun cempuran jamu. Tapi bibi bilang buah asam kali ini bukan digunakan untuk bumbu masak. Penasaran? Nanti aku beritahu ya. Di daerah Lombok Tengah terdapat sebuah daerah penghasil gerabah terkenal. Desa Banyumulak namanya. Biji asam yang telah kami dapat harus kami kupas. Lalu pisahkan dengan kulit dan daging buahnya. Karena kulit buah asam tak seberapa keras, kita bisa mengupasnya langsung pakai tangan kosong. Ternyata malah bagian bijinya yang akan dipakai. Padahal daging buah asam ini cukup enak loh. Rasanya asam segar. Apa itu bakan? Setelah terkumpul, biji asam kemudian ditumbuk hingga halus. Kebetulan air yang dipanaskan telah mendidih. Nah, biji asam yang sudah ditumbuk tadi kita rebus. Kalian pasti makin penasaran kan? Mau kami apakan rebusan biji asam ini? Gerabah-gerabah yang sudah dibuat harus ditunggu sampai benar-benar kering. Jika masih basah, tentu tidak bisa langsung dipanggang. Kalau dipaksa, bisa-bisa hasilnya akan rusak. Hati-hati ya ketika menyusunnya. Ingat, harus hati-hati. Jangan sampai ceroboh. Kalau rusak, kita bisa dimarahi bimbing. Lagipula kasihan kan bibi dan para perajin di sini? Mereka pasti tak maaf setelah susah payah membentuk gerabah. Kemudian dirusak begitu saja. Olang bayi tang, takkan buat ini kecepatan. Dia asam beci ini, maik. Senul, irawan. Bayi tang, tak jerami. Api menyala, cepat. Ingat ya, sambil menyusun gerabah, sisipkan juga jerami di sela-selanya. Agar saat dipanggang nanti panasnya meratang. Nah, kalau sudah tersusun semua, mari kita tutup dengan jerami. Jerami yang dipakai harus yang benar-benar kering ya, kawan. Uap air pada jerami yang basah, malah akan merusak hasil pembakarannya nanti lho. Panas yang dihasilkan oleh pembakaran jerami akan membuat gerabah menjadi mengeras dan kuat. Terus sampai satu jam, pembakaran pun selesai. Ini dia hasilnya. Ayo, kita bongkar susunannya. Kemudian, pindahkan ke tempat yang luas. Tunggu hingga panasnya berkurang secara perlahan sambil bersihkan debu dan jelaga yang menempel karena proses pembakaran tadi. Nah, ini dia rahsia dari air rebusan digi asam yang tadi kami buat. Air ini akan dijadikan bahan pewarna. Loh, kok bahan pewarna? Kalian pasti heran, kan? Nih, lihat. Perhatikan ya. Bukan sulap, bukan sihir. Saat gerabah yang masih panas disemprotkan air asam ini, warnanya perlahan berubah pengunguan. Cara menyemprot akan menentukan bentuk corak bintiknya nanti. Sekarang bolang juga mau coba ah. Cara menyemprot begini juga bisa digunakan. Ciprat-cipratkan airnya seperti ini, deh. Nah, sudah jadi, deh. Bagaimana, kawan? Bagus, kan? Inilah gerabah khas dari Lombok. Warna dan bentuknya, iya ada duanya. Bolang berani jamin. Hehehe. Dari Lombok, kita kipu-kipu yuk. Bersama, kabah. Bersama, tabak, kabah. Bersama. Bersama, kabah. Terima kasih.